Hah? Bayar hampir 3 juta buat foto sama Hotman Paris di Atlas? Let's go! Oke, karena gue sama Vina lagi dibeli, jadi langsung aja kita cobain Atlas yang baru buka. Kalian aja kan bisa ketemu Om Hotman Paris di sini? Begitu sampai, ternyata tempatnya beneran gede banget dong, guys. Karena gue gak berdua doang sama si Vina, akhirnya kita mutusin buat buka kasur yang menghadap pantai. Biar semua duduknya nyaman. Dan beneran aja dong, guys. Ada Om Hotman Paris di sini. Enggak pake lama, si Vina langsung minta foto juga sama dia. Asli, gak sia-sia deh, guys. Nyewa kasur pinggir pantai ini sampe 3 juta. Kalau bisa foto sama Om Hotman kayak tadi, enggak cuma itu aja. Makanan di sini juga enak dan lengkap banget. Mulai dari pizza, sushi, oyster, semuanya ada dan rasanya gak main-main. Bahkan ada nasi goreng tinta cumi hitam kayak gini, guys. Yang kalau kalian makan, gigi kalian bakal hitam semua kayak gue. Pemandangan di sini juga bagus banget, apalagi pasan set. Dan setelah gelap, musiknya makin malem makin seru bikin semua orang pengen joget. Tuh, kalian lihat sendiri gak si Vina dan temen-temennya? Udah seru banget, kan? Bagus aja sebelum ke Atlas, gue udah latihan dansa dulu. So, kalian udah pernah cobain ke Atlas juga belum? Kalau belum, gue udah dicobain.